ya baik-baik Alhamdulillah sega-sega puji kepada Allah SWT salam hari nari Nabi Muhammad kita pada hari ini kekulia yaitu manajemen keuangan syariah nah disini saya ingin menyorot manajemen-manajemen syariah dalam perspektif makosid syariah yaitu tujuan dari syariah sebenarnya kita nah ini slide yang disampaikan oleh teman-teman saya yaitu dokter nah ini adalah mengenai kelantar ya mengenai adanya adanya manajemen manajemen itu di dalam di bahasa sati ini dalam firman-firman subhanahu surat al-ma'idah ayat 6 yaitu yaitu Artinya Allah tidak ingin menginginkan kamu Tapi dia ingin menginginkan kamu dan mengulakan kandik-kandiknya bagimu Supaya kamu berdua Jadi adanya alat-alat Satu-satunya dalam keuangan Itu adalah untuk membersihkan Sistem keuangan yang ada pada kita Dalam nampak Menjabah-menjabahan ini Tadi itu untuk membersihkan Menyempurnakan Hikmat-mat Allah SWT Lalu dalam Quran Allah SWT Inna Allahi huru bil adli wa ishani wa lila ibi burba Yang artinya Setungguhnya menyuruh kamu Berlaku adil Dan berbuat kebaikan Memberi kepada kamu Dan omoh Dari perbuatan keci Kemengkaran dan permusuhan Yang memberi perajaran kepada kamu Agar kamu dapat Mengambil cara Adanya Adanya Dalam misalnya Dibatikan Satu cara Agar kita Adil Dan membuat kebaikan Dalam sistem Selepas Terlalu berikutnya Dalam kebalangan surat Hadit Yang Allah SWT Berkirmen Alhamdulillah Wa суhtion Alhamdulillah Taposal Assalamuala Bismillah Tebal Zalamu Kitab Sebenarnya Liakum Nasambil Kristus Seglish Amin Rasul Rasul Amin Remaha Bukti Bukti Yang Nyata Dan telah kelami turun-turun bersama mereka Alkitab dan Al-Quran dan raca adilannya, hukum supaya manusia dapat kesanakan adilannya sudah ada dikatakan bahwa adanya tujuan dari syariat ini yang mana juga manajemen keuangan dalam sebuah dalam sebuah hadis Al-Mu'minul khawiyu khayru 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 wa fikir khayru ikhris alama yang ta'in wala ta'in wala ta'in wala ta'in aswabaka sa'in kada wala kudallahi wa masha'a yang artinya mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan muslim namun bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat kita tolonglah kepada Allah janganlah jika engkau tetipan musibah maka jangan seandainya aku lakukan demikian dan demikian tetapi kalau kau kata ini sudah menjadi takdir Allah setiap apa yang telah dia kendaki pasti terjadi karena karena perataan au au seandainya dapat memukafin persoianya dapat memukafin persoianya ya 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 kida syariah ya kida pada muhammallah maksudnya tujuan dari dan tujuan dari syariah nah ini syariah ini masnam hikmah adanya adanya syariah ya ya nah ini arti dari maka secara plural secara plural itu dikata maksud atau musud dari kata kata itu menuju satu tujuan tengah tengah adil dan tidak menekaui batas lurus antara berlebihan yang kekurangan tarah ibma asyur maka hikmah yang dicatatkan atau ini yang diperlihatkan oleh semua juga maksud dalam sifat syariah atau tujuan umumnya imam syatibi mengatakan hukum-hukum misalnya tidak lain untuk masalah berkambah intima osit asyir untuk wujudkan kebaikan selingus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menarik lakmut dan sederhanakan kamu dalam berjalan kamu jalan terlalu berlebih-lebih dalam berjalan dalam berjalan ayat 9 Allah Allah subhanallah berjalan dan hak bagi Allah merangkati diantara diantara jalan jalan dan jika dia menghendaki Allah dia memikir kamu semua pada kamu ya 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 menarik ya pada semua penetapan hukum bagian-bagian besar daripun tidak dikhususkan untuk meliharanya pada setiap hukum maka tidak dalam meliharanya kalau alam tujuan yang dikendaki tujuan yang dikendaki penetapan dikendaki pentingnya kita menjari akhazit syariah kita memahami Al-Quran dengan cara yang benar kita tahu apa si tujuan Allah menurunkan syariah ini memahami Al-Quran dan hadis memahami syariah Islam lanjutkan ijtihad dalam manajemen masyarakat bagaimana syariah ini terkuang alam Al-Quran sehingga ketujuan tidak boleh tidak boleh goror tidak boleh maizir dan yang lain-lainnya sejarah ini masih ini masih fase pertama dengan menggali dengan menggali dan berdasarkan hikmah dan tujuan dibalik hukum-hukum lokoknya adalah hukum pada abad ketiga pada abad ketiga kalau Abu Mansur Al-Makhturidi kalau Al-Qafak Al-Kabir kalau Al-Qafak Al-Abu Bakar Al-Abu Bakari Al-Bagini dan Al-Bagini dan pada fase kedua membentuk alfansab dan teori disiplin ilmu atau topik tersebut imam Al-Huramain imam Al-Ghazali imam Al-Ghazali imam Al-Ghazali imam Al-Hajib al-Bayudwi al-Isnawi imam Al-Subki dan Ijudin bin Ibn Al-Qasalam dan Ibn Taymiah karena itu pasti ini 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 sudah pasti ini sudah pasti ini juga masih Zoni itu yang masih ini dibimbing wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala juga satu yang khot-i kalau peranan hadis bukan yang khot-i dan yang berbunyi contoh misalkan tidak boleh tidak boleh lalu hukuman mencuri hukuman mencuri itu suatu yang khot-i tapi bagaimana kadar khot-i tapi bagaimana itu itu seberapa banyak sehingga adanya hukum tersebut lalu apa penyebabnya itu itu harus digali lagi menjadi pembahasan yang lebih dalam lagi dalam sistem pelancar tidak boleh demikian tidak boleh riba lalu riba yang seperti apa ini harus karena riba itu sendiri artinya adalah tambahan lalu margin lalu bagi hasil itu itu bukan penambahan maka semua ada tambahan itu menjadi haram ada pembahasan yang lebih dalam lagi ada pembahasan yang lebih dalam lagi adanya hikmah hikmah tasrih hikmah 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 sari'ah dan ini melahasan hikmah 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 sebut ist emitik dan kami akan bersama mereka kisah al-qu'an dan raca kabiran semua manusia dapat beroka pada naik namanya ah Bryur lalu tidak ada kesulitan-sulitan ini sudah habis Allah SWT mencintai muslim yang kuat lagi termasuk, lagi termasuk oleh metegori Imam Al-Ghazali agama agama agama, akal diri kejiwa, lalu perunan dan karta lalu terjunit kelasuki yang itu hal-hal diri tapi bisa lalu Muhammad Abu Zahro tujuan saya itu menjadi ada tiga yaitu diri-dirinya individu mendapatkan keadilan dan menunjukkan kemasrahatan umum kemasrahatan umum inilah yang akan nanti dalam Imam Al-Ghazali dan Imam Hajudin Asumqi nah ini makfosi syariah dari Imam Al-Ghazali dan Imam Satibing itu menihara agama jiwa akal jiwa dan akal turunan dan harta lalu implementasinya bagaimana agama ini terlindungi bagaimana nyawa ini terlindungi bagaimana katurunan ini terlindungi dan bagaimana hal itu terlindungi nah ini kita ada empat jarnya ya wah wah adanya manajemen itu juga menungguan salah satu menunggu agama agar kita tidak tidak berlaku curang menyebabkan kita menurunkan orang lain dan menjadi terzulimi dan merusak agamanya karena memang karena memang sebagian besar hampir sebagian besar orang-orang yang mungkin akhir ya itu akan akhir ya nah perlindungan hanya menjaga namun juga memihara dan mengembangkannya ya lalu bahwa imam al-iz adanya daluliyat adanya daluliyat tak miliyat dan ini imam satibi mengatakan imam atas siniat al-miliat berasalan dalil al-Quran dan hadis berasalan dalil al-Quran permantanan minahara harga permantanan potiyah yang pasti dengan zoniah itu bersifat tidak pasti bisa berubah dengan dalil syariah atau dengan ini menjaga penjagaan syariah ini menjaga penjagaan syariah ilmu yang baru malah ini berasalan sesalah syariah makosit asal tujuan dari tusung kokohnya yaitu contoh sedangkan menikah menikah untuk mendapatkan keturunan tujuan kokohnya lalu makosit tabi'i itu menurunkan tempat tujuan tabi'i tujuan tempat tinggal lalu makosit makosit syariah lalu makosit asal keturunan syariah keturunan syariah keturunan syariah ambahnya ambahnya saat ini dan ini dan hari yang saya bersamaan memperkenalkan masalahatan dan berian lalu makosit tujuan manusia diwujudkan dalam bentuk perilaku atau berlaksananya diwujudkan dalam perlaku timpat makosit syariah yang wasat tindih tujuan yang diperkenalkan oleh syara pada setiap hukum yang diputuskan pada pembahasan tertentu kekuangan kekuangan lalu makosit al-yari lalu makosit al-jari apa yang dimaksudkan syara masalah dan lain jenis-jenis masalahat masalahat alamat salahat yang diatur oleh syariah dalam hukum syariah untuk untuk diwujudkannya contoh transaksi riba menguntungkan sebagian yang lain tapi menguntungkan satu pihak menguntungkan satu pihak tapi merugikan di pih merugikan di pihak masalahat memasalahat masalahat yang tidak dinafikan oleh syariah pula dihakui secara tegas atau diamkan seperti dikenakannya zakat kepada pula oleh marifin khotok nah ini adanya kasus tertentu pastinya marifin khotok marifin khotok matahuan hukum itu ada suatu kejadian yang di luar dan yang itu juga ada seperti seperti mu'alaf zaman umar bin khotok diberikan dana zakat ada peristiwa mu'alaf zaman umar bin khotok itu rata itu rata sudah bukan lagi mustahik hingga mereka sudah menjadi penerima zakat penerima zakat lalu masalah adalah masalah yang ditolak oleh syarah penerima dengan tangan dengan ketuan syarah atau dengan hata lain masalah yang dipatalkan oleh dilarang pengguna atau dilarang penggunaannya ya contoh apa nikamut ah itu ya kenapa ada alur-alurnya masalah juga maksadat sifatnya makosid 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 lalu tempat hukum makosid nah ini contoh ini kata makosid sebuah sebuah organisasi wedding organizer contohnya contoh misalkan memelihara agama yaitu tidak ikhtilat adat sesuai dengan syari tidak adat tidak adat rewet periasa juga syari menjaga waktu sholat jadi ketika nikahan itu juga ketika azan sudah berkandang sholat jangan jangan sholat kalau tidak adanya makan dengan berdiri makanya pun juga syari lalu tidak ada make up yang terlalu berlebihan lebar jahiliah lalu punya rakal tidak ada musik-musik yang apa namanya shol bukan lalu anasal yang punya keturunan ini di nikah memang orang lain shah bukan nikah nikah nah E contoh tema penelitian digital money digital masuk kategori dan lihatkah ajit atau kliniat juga harus tahu ada istilahnya digital money itu bukan ATM bukan apa namanya dana itu bukan ATM rupiah ufo dan itu bukan digital itu adalah cara pembuangan digital uang digital itu yang uang 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 rupiah ringgit itu adalah uang 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 digital bitcoin binar binar lainnya itu namanya uang digital bagaimana munculnya uang digital ini apakah sudah lihat siapa harus kita lihat atau ini cara pembuangan digital bagaimana digital ini dalam perspektif al-kosit syariah bagaimana revansinya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis lalu bagaimana lalu bagaimana uang dalam perspektif islam lalu ada uang kertas dan uang digital uang viral uang karta dan uang viral lalu bagaimana mengenai posisi uang ini posisi digital tersebut dia masuk kategori apa apakah memang tidak ada solusi lain atau memang terbaru atau memang diperbarukan merupakan suatu yang harus kita lihat yang harus kita lihat digital money merupakan butang pokok ini dalam perspektif cara pembayaran digitalnya misalkan ada orang minta bantuan minta bantuan minta tolong transfer karena dia terkena musibah kita mau tidak mau harus harus menggunakan dengan transfer sebagai banking atau ATM kalau hukum asalnya adalah mubah maka itu dilaksanakan dilaksanakan pun juga sudah mubah bukan haram lalu perspektif Imam Al-Jurjawi katakan bahwa tujuan yang pertama adalah untuk menggunakan Allah untuk sarana ibadah untuk amar-makruf dan untuk senang bismillah maka kita butuh dengan sarana ibadah ketika kita bisa beramar ma'ruf dan maka lakukan silah ya ilma al-juwaini ya al-juwaini abul ma'ali abdu malik bin abul al-juwaini ini ya itu ada amar daruri perbuatan yang darurat perbuatan yang umum umum dibat ahali dan umum implementasinya usul yang secara akal membuat hal yang daruri ini berlangsungnya hidup seperti dan larangan melakukan pembunuhan hal ini merupakan alasan diwajibannya kisah hal ini merupakan soal kisah agar adanya silahnya menjerah pada pembunuhan sehingga orang tidak sembarang membunuh orang tidak sembarang apa namanya berlaku semenang-menang sehingga orang akan berhati-hati tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain itulah hikmah kepentingan umum tapi tidak sampai pada derajat daruri alasan bagi beberapa transaksi dalam sari lalu usul yang merupakan anjuran terhadap adab-adab yang seharusnya lalu usul yang merupakan yang berkara-kara yang manduk atau sunnah tidak usul yang tidak bisa dipahami ibn maduang pedaliun yang bertangan adakah pedaliun yang bertangan lalu ada kias spesifik hukum dan adanya alasan contoh misalkan tentang hukum zakat hukum zakat itu apa namanya dulu ditunaikan oleh Rasulullah dengan menggunakan kurma sedangkan di Indonesia ini adanya beras apakah dengan tidak adanya kurma dan gandum di Indonesia ini sehingga menjadi zakat itu dibatalkan maka yang jadi kiasnya itu adalah beras itu adalah bahan makanan pokok juga maka beras dikenakan zakat walaupun dikenakan secara dalilnya itu menggunakan dalilnya urma dan gandum spesifik hukum jadi alasan beras menjadi salah satu ini ya kalau memahami perkataan akwal dan berkataan tersebut berhubungan dengan bahasa yang berkesuai dengan dalil nakli yang digunakan dalam pertanapan fikih yang masuk dalam kajian ilmu sotikih mencari sesuatu yang memberikan tiga tujuan syariah yaitu untuk pendidikan jadi adanya untuk mendidik dan lalu adanya nilai-nilai keadilan dan adanya kemas lahat contoh yaitu bagaimana implementasi tazib al-fart kontrak kerja kontrak kerja oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya minggu kita al-fart 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 doa subhanallahum mabihamdi subhanallahum mabihamdika asyhadu ala ilai astagfirullahalai assalamualaikum subhanallahum